Sudah 2 tahun yang lalu dari transkir selamat menikmati disini dari tahun 2010 2010 ini bukan pendatang nih ya berarti udah cukup lama juga sudah hampir belasan tahun ya kenapa bu umilih tinggal di tempat ini gitu ya karena ikut suami aja karena suami disini kan ramah dia dari kecil tapi ibu gimana selama belasan tahun kita tinggal di tempat ini gitu kalau siang cukup nyelat ya gitu ya enak aja sih kalau siang bisa istirahat emang sih rame juga oke tapi kalau misalkan kayak untuk lewat kayak gitu suka ini enggak sih sempit gitu ngerasa padat banget gitu ya kayaknya sempit padat juga iya sini kan penduduknya lebih banyak tapi kalau mau ini nggak mau untuk pindah atau memang udah disini aja deh gitu ya untuk masalah pindah ya enggak juga sih ini namanya ikut suami rumahnya di sini aja nggak kemana-mana kalau di sini kayaknya jarang sih paling kan gejala-gejalannya paling kayak batuk pilek aja sih kalau yang berat-berat nggak ada tapi kalau kendala di sini ada nggak mungkin air atau gimana di sini kendala paling air sih yang ini air kadang-kadang enggak ada kadang-kadang ada air ya mungkin karena hujan apa kemarau enggak tahu juga lebih merasa lembab di tempat yang kurang sirkulasi lembab ya lembab sih kayaknya kurang hawa juga nih terlalu tertutup terlalu banyak nyemuran itu terlalu rapat gitu ada momen tertentu masih ibu pengen keren op gitu atau ya kepengen lah setiap orang nih kepengen tapi namanya ini rumah suami di sini ya udah cukup lama kalau untuk pribumi mah ya terkecuali ya mengontrak mendatang ya seperti itu aja ya sebagian ada yang dikontrak ada yang ya tinggal sendiri yang punya rumah sendiri tapi hampir kebanyakan sih kalau atas ya ya terutama yang atas hampir kebanyakan ya dikontrakin rumahnya rata-ratanya untuk nominal harga ya kisaran-pasaran sih 300.000 berkamar ya ini kan minimnya sirkulasi udara yang bergantung keluarga di sini sering terkena penyakit gak sih ya Alhamdulillah sih enggak ya paling ya paling gitu itu aja umumnya paling pilap batu tapi jarang sih Alhamdulillah gitu ya tapi kalau dari pemerintah sendiri suka ada ini ngasih bu kayak sosialisasi atau dikasih gimana caranya hidup di tengah apa namanya sirkulasi gitu Oh sering ada ya ya kita terkadang ngasih untuk dari pemerintah yang ngasih seperti itu solusinya ya tapi ya mungkin karena faktor ekonomi juga kan tapi ada ini ngasih bawaan dari pemerintah untuk dipindahkan atau di lokasi atau seperti apa pernah gak sih untuk sementara ini kayaknya gak ada deh tapi solusi yang ditawarkan pemerintah apa tuh waktu pas kalau sosialisasi gitu kayaknya gak ada ya memang ada sih cuma ya mungkin mereka udah udah betah di sini ya Iya dari betah udah bertahun-tahun di sini selamat menikmati